selamat menikmati 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 sedangkan untuk daunnya ini teman-teman akan saya bahas satu-satu disini di video kali ini pohon bambu mana saja, pohon bambu apa yang daunnya bisa kita jadikan sebagai andam sebagai media tanam dan mana yang tidak boleh karena bersifat panas dan bisa membunuh tanaman hias ataupun bisa membuat pertumbuhannya menjadi abnormal oke teman-teman sebelum kita lanjut ke satu-satu saya akan tunjukkan mana saja yang bisa dan mana yang tidak bisa jangan lupa like dulu, subscribe dan komen dan jika dirasa bermanfaat bisa di share ke teman-teman untuk sama-sama belajar dan sharing teman-teman langsung saja kita go untuk saya ingin menunjukkan jenis-jenis bambu yang tidak boleh dan yang bisa dan yang boleh kita gunakan sebagai media tanam sebagai andam daun bambu let's go teman-teman ini salah satu bambu yang tidak boleh yang daunnya tidak bisa kita jadikan bukan sebagai andam bambu atau sebagai andam sebagai media tanam baik untuk begonia maupun jenis tanaman hias lainnya mengapa teman-teman karena ini adalah bambu hias bukan bambu tali ini kalau daunnya kita pakai dijadikan andam untuk media tanam maka tanamannya bisa mati karena kalau menurut petani-petani lokal daun ini bersifat panas jadi tidak bagus untuk pertumbuhan teman-teman ini juga salah satu jenis pohon bambu yang daunnya menurut kepercayaan petani di Bogor petani tanaman hias tidak bisa dijadikan andam bambu sebagai media tanam karena bersifat panas nah ciri-cirinya seperti ini teman-teman ini kalau disini dibilang bambu kuning ya bambu kuning ya bambu ciri-cirinya pohon bambunya bambunya berwarna kuning daunnya sih mirip ya kalau udah kering tapi kalau petani disini ini yang kering ini dilihat dia bambunya kuning nggak bakalan diambil ini mereka nggak bakalan ngambil ini biarpun banyak begini nggak bakalan dijadikan sebagai media tanam kalau ini jelas ya perbedaannya beda sama bambu tali daunnya seperti ini agak panjang-panjang kalau masih hijau nih jelas ya oke kita ke jenis pohon bambu yang selanjutnya yang tidak boleh digunakan itu jenis bambu yang berbatang kecil ya seperti yang saya jelaskan tadi semua bambu yang ciri-cirinya fisiknya seperti ini dia daunnya kandungannya tidak baik untuk tanaman hias karena bisa menyebabkan dia tumbuh abnormal jadi jangan ambil andam bambu yang dibawah pohon bambu yang seperti ini oke kita aneh salah satu jenis bambu saya nggak tahu ini namanya pokoknya ciri-cirinya batangnya berduri seperti ini nih kelihatan ya nah batangnya berduri ini poh daun bambu yang keringnya yang jatuh ke bawah itu tidak bisa dijadikan sebagai media tanam andam bambu baik yang sudah lapuk ataupun yang masih kering karena masama bersifat panas dan beracun bagi tanaman hias oke kita ke yang selanjutnya ini juga salah satu jenis jenis pohon bambu yang tidak yang daun keringnya tidak bisa digunakan sebagai media tanam baik untuk begonia maupun tanaman hias lainnya kalau di Bogor ini disebut bambu andong yang kalau nggak salah ininya bisa dimakan nggak ciri-cirinya ya ini bambunya gede banget teman-teman di semua jenis pohon bambu ini yang paling besar dia daunnya ini nggak bakalan diambil sama petani lokal di sini sebagai media tanam biarpun banyak ya nih kalau dia lihat daunnya sih mirip cuman kita tinggal lihat aja kalau pohon bambunya yang ini berarti yang di bawahnya yang jatuh tidak boleh dijadikan sebagai media tanam oke lanjut ke pohon bambu jenis pohon bambu yang lain sekian yang bambu kesekian yang tidak bisa digunakan untuk sebagai media tanam untuk andam bambu untuk daun bambu yang sudah kering daun bambu dari bambu seperti ini tidak bisa digunakan sama bersifat panas dan berbahaya untuk tanaman hias saya nggak tahu ya namanya pokoknya semua jenis bambu yang bambunya kecil-kecil seperti ini itu semuanya tidak bisa digunakan sebagai media tanam untuk daunnya oke oke guys teman-teman ini adalah jenis bambu yang bisa yang daunnya bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai media tanam dengan kata lain andam daun bambu yang kita kenal sebagai andam daun bambu yang dipakai oleh petani lokal sebagai media tanam baik untuk begonia aglonema dan jenis tanaman hias lainnya seperti ini ya teman-teman jangan sampai kita salah kaprah karena seperti yang saya bilang tadi ada banyak jenis pohon bambu nah ini jenis kalau yang sudah kering seperti ini nih nah ini memang kalau sudah dalam keadaan kering susah ya kita membedakan jenis daun ini kecuali yang bambu hias hias itu daunnya kecil-kecil bambunya kecil-kecil kalau ini bambu yang ini yang daunnya bisa digunakan untuk media tanam karena bersifat dingin untuk tanaman dan mengandung banyak unsur hara dia ciri-cirinya daunnya sedang ya tidak terlalu besar tidak terlalu kecil kalau lebih lengkapnya seperti ini pohonnya bambunya juga bukan yang kecil-kecil seperti yang sebelumnya yang bambu hias tapi bukan yang gede banget kalau di Bogor ini disebut bambu tali jadi kalau di Bogor yang bisa digunakan untuk media tanam daunnya yaitu daun bambu tali bukan bambu yang jenis lainnya yang bambu jenis lainnya tidak boleh digunakan karena bisa menyebabkan tanaman hias mati itu tadi saya review beberapa jenis bambu yang tidak bisa digunakan sebagai media tanam untuk andam bambu yang daun-daun bambu yang sudah kering yang kita gunakan sebagai media tanam tidak ternyata tidak semua pohon bambu bisa kita gunakan teman-teman jadi hanya satu jenis saja kesimpulannya yang pertama hanya satu jenis pohon bambu menurut pengetahuan petani lokal Jawa Barat khususnya Bogor yang bisa digunakan sebagai media tanam sebagai andam bambu atau daun bambu yang kering dan lapuk yang itu yang seperti ini yang seperti saya review tadi ciri-cirinya yang batangnya tidak terlalu besar tidak terlalu kecil daunnya sih kalau daunnya teman-teman mirip ya apalagi kalau sudah kering seperti ini nah kalau sudah kering seperti ini kita sulit membedakan nah bagaimana tipsnya agar kita tidak salah mengambil nah teman-teman kalau untuk petani disini atau pembudidaya tanaman hias di kota Bogor dia tidak tipsnya dia tidak akan mengambil daun bambu kering jika misalnya ini bambu daun bambu tali yang bisa digunakan media tanam tapi di sebelahnya di sebelahnya misalnya ada bambu lain ada pohon bambu andong atau bambu bitung atau bambu kuning dia tidak akan mengambil di sekitaran situ karena takutnya dia daunnya yang jatuh itu kan tercampur kita kan nggak tahu mungkin tertiup angin tertukar bahkan tercampur karena sangat berbahaya menurut mereka sangat berbahaya untuk tanaman hias pertama membuat tanaman hias mati kedua kalaupun bertumbuh bertumbuhannya akan abnormal atau tidak normal jadi kesimpulan yang ketiga kalau kita beli andam bambu kering ini ke toko pertanian kita tidak bisa memastikan apakah ini daun bambu diambil asal aja dari segala macam pohon bambu atau memang itu yang bambu tali jadi tips yang kedua itu mendingan kita ngambil langsung atau orang yang sudah tahu membedakan mana yang mana bisa diambil yang mana yang tidak bisa diambil sebagai media tanam oke kesimpulan yang terakhir teman-teman jadi kita harus lebih hati-hati ya apalagi yang kalau kita di perkotaan jangan sembarang ngambil apalagi di bawah bambu hias yang banyak di kota ya di perumahan itu sama sekali daunnya tidak bisa digunakan sebagai media tanam karena sudah banyak yang mencoba termasuk saya juga jadi kalau ke begonia dia langsung lonyot langsung mati sekian ya sudah saya kasih kesimpulan kalau ada koreksi silahkan di koreksi ada tambahan silahkan ditambahkan terima kasih jangan lupa dukungannya di subscribe di like salam satu hobi ya